Jalinan Asmara Putra Kedua Maya Istianti dengan Ahmad Dhani El Rumi dengan Sifah Ju Terus ramai jadi sorotan Pengguna media sosial Sempat bersembunyi Akhirnya beberapa waktu yang lalu El Rumi dan Sifah terlihat mulai go public Keduanya juga sempat Terlihat berlibur ke Bali Bersama dengan sejumlah rekan-rekan Selebriti lainnya Kedekatan keduanya membuat public Semakin kenjar mendorong El dan Sifah Untuk bisa melangkah ke jenjang pernikahan Namun baru-baru ini Roy Kiyoshi malah membuat pernyataan Mengejutkan pria yang disebut Indigo ini Menilai bahwa hubungan Keduanya tak akan bertahan lama Mungkin akan ada perpisahan itu Kata Roy Kiyoshi Pria yang pernah berurusan dengan hukum Lantaran penyalakgunaan narkotika Di tahun 2021 ini Menilai bahwa hubungan El dan Sifah Akan lebih baik dan langgeng Jika hanya sebatas teman belakang Jadi saya melihat memang mereka Tujuknya berteman baik Di sisi lain Roy Kiyoshi Juga enggan menanggapi Tentang hubungan El dan Sifah Yang telah mendapat terstu Dari kedua orang tua mereka masing-masing Aku Tidak mau Komen hal itu Sontak saja Unggahan tersebut Langsung mendapat kritikan Dari netizen Tersedek ini Dari netizen yang meminta Untuk tidak mempercayai Ramalah Roy Kiyoshi Sebab banyak ramalahnya Yang terbukti Meleset Dulu dia Ramalah Tawar Kalau tidak jadi nikah buktinya Sekarang sudah punya anak dua Jangan percaya Ramalahanannya Dulu waktu lasti Amabila ada masalah pada ngeramal Kalau bersatu lagi Katanya karirnya bakal padam Tapi kenyataannya sekarang Anaknya malah punya single baru Gimana dong Logika sederhana Tidak ada yang tahu Pasti kapan hujan turun Dan hujan berhenti Dengan tepat Dan akurat Apalagi tahu tentang takdir Seseorang Jangan lupa Jangan lupa